Intro Arema gagal jebol gawang Persikabu 1973 Usai bermain 0-0 di Pekan 17 Liga 1 2021 Hari Rabu 5 Januari 2022 malam hari Winger Arema Ridwan Tawainela menegaskan perjuangan timnya sudah maksimal Tercatat, Arema 6 kali melepaskan tembakan untuk membuat peluang mencetak gol Namun cuma 2 tendangan saja yang mengarah ke gawang Persikabu Bahkan pelatih Eduardo Almeida sudah memasukkan trio Anyar di lini depan Yaitu Hamzah Titovani, Bram Tio Ramadan, dan Didi Arianto Mereka menggantikan Muhammad Rafli, FB Eka Putra, dan Ridwan sendiri Kalau dilihat, Arema sebenarnya sudah tidak memiliki cadangan lagi Mungkin banyak netizen melihat 6 pemain pilar absen ternyata sangat berpengaruh pada performa tim Pertandingan ini sangat luar biasa bagi kami Tapi mungkin hasilnya saja yang kurang memuaskan Kami sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya mungkin belum ada kemenangan untuk tim ini Kata Ridwan dalam sesi Jumbo Pers setelah pertandingan Terlebih, saat 3 pemain ditarik keluar diganti pemain muda Sudah nampak terlihat Arema tidak bermain dengan 9 pemain yang biasa dimainkan Ada komentar netizen Aremania yang mengatakan hal ini wajar Klub sebesar Manchester City pun, jika ditinggal 9 pemainnya maka klub akan goyah Apalagi yang dilawan hampir memainkan pemain intinya semua Namun juga banyak netizen Aremania yang menyoroti lemanya fisik Passing bola yang amburadul, dan pola permain yang tidak jelas Syukur-syukur tidak kalah pada pertandingan ini Bahkan Presiden Arema Gilang Widya dalam munggahan story-nya mengatakan Tim Arema sudah berjuang maksimal, namun belum menang Fokus next game Bagaimana kalau menurut Aremania, apakah wajar atau tidak Kemarin Arema bermain imbang melawan Persikabo? Benar, ya hasil semalam wajar Apa istilahnya bos? Ya wis, imbang itu pokoknya gak kalah, itu benar bos Cuma masalahnya ini, apa jenengnya kita itu kan memang harus berusaha Ya bos ya, berjuang Arema kan menelai gitu loh Oh, oke Iya, 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 iya Jadi, kudu-kudu Anu lah, boleh manis lah Nekaknya Sandi Sute, Fabianu, apa itu, setiap-setiap Anu bos, gergitan bos Sedangkan Persija, Persija, nekaknya pemain Jauh-jauh Sekirang-sirang di luas dibuat Lalu, iya Jadi, Ojo, juara terus, harapan ini, tapi keadaan ini kayak menurutku Oke Kuroninawak, salam satu jiwa, tetap semangat Arema Arema Baik, terima kasih Pak Ibu Munggo Sehingga tak khawatirnya ketadian Apa? Ya kemarin mas, abis breakin loh mas Kemarin trennya kan Nanjak-nanjak-nanjak langsung di-drop kayak gitu loh mas Khawatirnya kan ya kayak gitu mas Terlebih lagi, ditambah lagi Asa ini pemain ini tuh Uwakeh kayak gitu mas ya Dari segi, anu mas ya Dari posisi apa nih Aku melihatnya kalau dari tim Arema mainnya apa nih Banyak yang kurang itu aku bersyukur mas Ah Tapi kalian lihat nama besar Arema dengan targetnya kayak gitu ya wajur mas Hmm Apalagi kalian bandingnya dengan permainannya tombol sebelah ya Kemarin ya, kayak jauh mas gitu loh mas Oke Kedepannya jangan sampai kayak gitu lagi Terutama dengan gap gap Aku lihatnya gap gap Pemain mudanya dengan pemain-pemain yang sudah jadi itu terlalu timpang jauh mas Loh kalau kedepannya pasti gak akan gini terus Karena gini Kalau kedepannya sudah ada 4 pemain tambahan Ya pemainannya kan Kan Kedepannya Atau pekan 18 Sudah mulai putaran kedua 4 pemain baru bisa dimainkan Semoga mas yuk Pemain tim nas Sudah balik Artinya Amunisinya udah Mulai komplit lagi Hanya saja Ini kan jadi pelajaran baru Mbak 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 Buku pertengahan Putaran kedua Atau kejadian seperti ini lagi Lagi misalnya ngerawan manekoyama bengi Yuk Ayo habis Sengguna loh Itu setiap prediksi jauh-jauh hari mas Tim Arema ini kedalaman sobatnya memang Yorot Kayak gitu mas Lagi Lagi ngomong prediksi loh mas Mas itu jauh-jauh di jauh hari Tapi Namanya manajemen Namanya pelatih yang profesional Semaranya kan sudah bisa Dianalisa Ditebak gitu loh mas Nah maka ini karena pemainannya ini Kan sampai apa-apa Tapi Lagi kan mas yuk Perlu Dari catatan mas yuk Tambahnya Arema yang di tim nas itu Ya juga Belum Belum Satu persen apa Lagi garansi loh mas yuk Soalnya Dengan Trend goalnya Kayak gitu kan Enggak 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 bisa dibungkiri juga Si Meragukan lagi gitu loh mas Oke Dengan Pemain asingnya Pemain asingnya yang Mau car gitu ya Kedepannya harus Harus-harus lebih garang lagi Lebih-lebih termotifikasi lagi Kemarin aku lihat Si Ya si di ajar yang di sisi kanan itu Ya Pemainnya juga Menurun gitu loh Daripada pertampilan pertama Pertama Tak puji Si Tapi Ya Enak Apa Takut Ketekan Apa Nggak Enak Maksudnya nggak bisa naik Apa ya saya bilang ya gimana ya kalau ngeran ini dari segi taktikal atau dari segi anak aku gak bisa tapi apapun itu alasannya Arema sekarang posisinya kan di atas gitu loh dengan tim lawan yang notabene berjuang naik dari zona gitu ya seharusnya kan eman mas kalau kehilangan poin itu eman gitu loh itu yang saya maksud eman itu memang misalnya kita maksudnya eman lawannya itu harusnya lu secara prediksi arema diunggulkan jadi siapa persikap belum enggak? persikap berpodoh oke Pak pemainnya yang absen Arema sih jelek masih kemarin aku jujur nih jujur Arema yang mainnya di bawah form namanya gak menunjukkan jari diri seorang anu pun ini sebuah tim besar gitu loh mas tapi persikap bahaya mas ya ya seberapa balan iya caranya mainnya beda mas kemarin lumayan sudah panas ya tapi ya mas aku nilainya menilainya walaupun dia si tanggal sebelah itu pemainnya muda-muda tapi punya kualitas gitu loh mas tinggal tinggal moles Arema kan rata-rata kan dari akademi ya enggak menjustifikasi akademi itu jelek tapi notabene yang jelas-jelas ya kualitanya beda gitu loh mas mereka pemainnya mudanya kualitas-kualitas timnas gitu loh mas ya harap malu mengalak-alak gitu ya tapi nama besaran emang ya enggak boleh karena boleh luntur dengan itu gitu loh mas oke walaupun itu sekeras akademi harusnya lihat tuh pemain-pemain yang senior kemarin juga cukup-cukup bekerja kelas si Dodi si Dendi ngasih motivasi pemain muda-muda juga cukup bekerja kelas si Alfarisi juga cuma yang mudah-mudahnya juga harus termotivasi juga gitu loh mas itu yang belum terlihat kemarin aku gitu loh oke yuk semangat mas yuk ya ya jangan sampai kendor lagi harus tancap gas lagi pemain selamat datang pemain-pemain yang baru tunjukkan untuk Arema juara yuk salam satu jiwa Arema selamat menikmati